Intro Shalom 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 Bagaimana kabar saudara-saudari hari ini Semoga sehat dan selalu diberkati Tuhan Yesus Saudara-saudari Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk kesempatan Dimana kami dapat belajar firman Tuhan Berikanlah kami hikmat dan pengetahuan yang baru Berfirmanlah Tuhan kami sudah siap untuk mendengarnya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudari Firman Tuhan untuk kita saat ini Terambil dari Injil Yohanes 15 ayat 5 Sekali lagi Injil Yohanes 15 ayat 5 Firman Tuhan berbunyi demikian Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Yang dikatakan berbahagia Adalah kita yang mau membaca Mendengarkan Merenungkan Dan mau melakukan firman Tuhan Di dalam kehidupan kita Hari lepas hari Saudara-saudari Tema perenungan kita saat ini berbunyi Yesus pokok anggur yang benar Sekali lagi Yesus pokok anggur yang benar Saudara-saudari Taukah bahwa perumpamaan Tentang pokok anggur yang disampaikan Yesus ini Sedang ditunjukkan kepada kita Supaya kehidupan kita Lebih menghasilkan buah lagi Kehendaknya sangat jelas Yaitu supaya menghasilkan buah-buah yang lebat Demikian kehidupan kita Dapat mempemuliakan nama Tuhan Saudara-saudari Pertanyaannya adalah Seberapa banyak buah di dalam hidup kita Yang hasilkan hari ini Beberapa di antara kita Mungkin merasakan kehidupan yang biasa-biasa saja Tetap aktif bergerja Namun tidak ada perubahan yang nyata Saudara-saudari Mengapa bisa demikian Kita seharusnya mengalami pertumbuhan yang nyata Dan berbuah lebat Jika kita melekat pada pokok anggur yang tepat Saudara-saudari Yesus adalah pokok anggur itu Dan dia adalah sumber yang tepat Untuk mengalirkan kuasanya Dalam kehidupan kita Apakah selama ini Kita melekat pada Yesus Sumber yang tepat itu Senantiasa melekat pada Yesus Berarti kita memiliki hubungan yang benar dengan dia Saudara-saudari Suatu perubahan Akan terjadi ketika kita Menyadari bahwa saat kita melekat dengan Tuhan Kuasanya dialirkan kepada kita Saudara-saudari Apa yang dimilikinya adalah yang milik kita Hidup kita pasti berbuah Saat kita mengizinkan sumber-sumber dari Tuhan Mengalir ke dalam hidup kita semua Saudara-saudari Saudara-saudari Jika kita memiliki hubungan yang nyata Dengan Tuhan Hidup kita pasti berbuah lebat Amin untuk firman Tuhan Mari kita berdoa Dan Yesus Terima kasih Untuk kebenaran firman Tuhan Yang mengajarkan kami Bahwa Tuhan adalah pokok anggur yang benar Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya